oke kita mulai 1,2,3 nah sudah tau kan perbedaannya hai papers dikwan disini kali ini saya akan membahas fitur pada mode yaitu temperatur kontrol temperatur kontrol memiliki beberapa kelebihan ya dibandingkan dengan mode power atau watt dan voltase beberapa kelebihan diantaranya kita dapat menikmati flavor secara konsisten ya mulai dari pertama kali kita refill sampai dengan liquid itu habis kemudian konsumsi baterai dari mode itu juga lebih irit ya karena temperatur mengaturnya secara stabil pada suhu tertentu dan yang terpenting dengan menggunakan temperatur kontrol anda tidak mudah terserang dry heat ya karena suhu pada coil akan selalu stabil pada suhu tertentu sesuai yang sudah kita setting sebelumnya ya rata-rata mode saat ini sudah dilengkapi dengan fitur temperatur kontrol ya namun ada beberapa mode juga yang tidak dilengkapi fitur ini ya nah bagaimana cara setting temperatur kontrol ini nanti akan kita coba pada beberapa mode ya apa saja sih yang kita perlukan untuk mengatur temperatur kontrol yang pertama adalah mode nya itu sendiri ya mode nya harus memiliki fitur temperatur kontrol yang kedua kita wajib menggunakan material yang support dengan temperatur kontrol ya contohnya stainless steel 316 ini ya kemudian ada material necrom 200 dan titanium ya sedangkan penggunaan round wire biasa seperti necrom atau kantal ini tidak bisa digunakan ya kenapa sih harus stainless titanium atau necrom 200 karena material ini memiliki resistansi yang tergantung dari panas yang dihasilkan ya jadi karakter pada material stainless steel ini resistansinya akan berubah sesuai dengan panas pada permukaan kawatnya ya sedangkan material necrom atau kantal resistansinya cenderung stabil ya meskipun permukaannya cukup panas ya sebagai gambaran untuk anda kelebihan dari penggunaan temperatur kontrol dibandingkan dengan watt saya akan melakukan sedikit eksperimen ya sebelah kanan ini menggunakan material stainless steel sedangkan yang sebelah kiri ini menggunakan necrom 80 ya pada eksperimen kali ini saya akan menunjukkan ilustrasi ya kira-kira seperti inilah yang terjadi apabila liquid kita kering ya pada odin mini saya setting dengan menggunakan temperatur kontrol ya pada 18 watt sedangkan iStick Pico saya menggunakan mode watt biasa ya juga dengan power yang sama 18 watt oke kita mulai 1,2,3 nah sudah tahu kan perbedaannya dengan mode watt pada iStick Pico terlihat kalau kapas itu akan hangus ya dia tidak peduli kapas itu kering atau basah power yang dihasilkan tetap akan sama 18 watt ya sedangkan bila Anda menggunakan temperatur kontrol ya kalau kapas Anda kering maka arus listrik tidak akan mengalir ke permukaan kawat ya disitulah perbedaan temperatur kontrol dan mode watt biasa ya kita akan coba kembali dengan meneteskan liquid pada permukaan kawat stainless steel ini ya sekarang baru dia mau bekerja ya kalau tadi pada saat kapas kering dia tidak mau bekerja inilah kehebatannya temperatur kontrol ya jadi kalau permukaan kapas kita kering powernya itu otomatis akan menurun bahkan mati sama sekali nah ini yang menyebabkan flavor yang dihasilkan dengan menggunakan temperatur kontrol akan selalu stabil ya karena suhunya sudah dibatasi dan diatur oleh modnya ya sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya bagaimana cara setting temperatur kontrol yang sederhana dan mudah dipahami ala Dikwan Vap ya disini saya menggunakan mode Odin Mini DNA 75C ya kenapa saya pilih Odin Mini karena chipset DNA dari dulu sampai sekarang terkenal paling akurat dalam membaca temperatur kontrol ya anda bisa menggunakan mode DNA apa saja ya semua mode DNA terkenal sangat akurat iStick Pico ini juga dilengkapi dengan temperatur kontrol ya jadi anda bisa gunakan mode ini ini saya menggunakan RTA Hastur Mini ya untuk jenis RTA nya terserah anda apa saja bisa kok oke saya skip proses melilit-lilit kawatnya ya disini saya menggunakan diameter 2,5 mm ya yang saya lilit 8 putaran ya dan saya buat dia space coil ya renggang seperti ini ya untuk cara penempatan coil maupun setting pada RTA Hastur Mini ya bagi anda yang belum nonton silahkan klik linknya di atas ya sudah saya sertakan hal terpenting yang perlu saya sampaikan dengan menggunakan temperatur kontrol ini akan sensitif sekali ya membaca perubahan suhu kedua baut pos ini sama sekali tidak boleh kendur bila kendur maka pembacaan resistansinya itu akan ngawur ya yang mengakibatkan distribusi tenaga ke dalam coil ini akan kacau ya jadi pastikan kedua baut posnya ini kencang ya kemudian posisi konektor 510 ini juga harus kencang tidak boleh kendur akibatnya juga sama ya ini nanti akan ngacau pembacaan resistansinya kalau sudah kencang kita akan dry burn di watt yang rendah dulu ya pada saat anda dry burn jangan menggunakan metode temperatur kontrol seperti ini ya nanti kawatnya tidak akan terbakar kita kembali ke mode watt dulu ya saya akan dry burn di 9 watt saja ya oke permukaan kawatnya ini sudah biru sekarang kita lanjutkan proses wickingnya kalau sudah kapasnya sedikit ditekan agak ke dalam ya tujuannya untuk menghindari kondensasi opo kuih kondensasi liquid kesedot naik ke atas mulut kita bagi anda yang belum nonton videonya silahkan cek linknya di atas ya apa itu kondensasi dan bagaimana cara mencegahnya sekarang kita pindah ke mode temperatur kontrol ya saya akan pindah ke stainless steel 316L ya hal yang terpenting adalah kita reset resistansinya ya masuk ke setting kemudian atomizer nah disini kita measure ulang ya untuk resistansinya disini terbaca 0,80 pastikan pada saat anda reset ulang resistansi koilnya koil harus benar-benar dingin ya tidak boleh panas kalau panas nanti pembacaan koilnya akan ngacau atau boleh didiamkan dulu selama 5 menit ya sampai benar-benar koil itu dingin ya saya mendapatkan resistansi 0,67 pre-heatnya saya matikan dan punch mode-nya saya buat 4 ya oke kita lanjutkan ke langkah kedua ya kita akan mengatur powernya dan mengatur suhunya ya yang pertama kita atur wattnya ya kenapa kita harus pakai watt semakin tinggi wattnya maka koil itu akan cepat panas mencapai suhu yang sudah kita atur sebelumnya ya jadi kalau wattnya kecil dia akan lambat mencapai suhu idealnya yang sudah kita tentukan disini saya akan menggunakan 18 watt ya karena resistansinya berkisar sekitar 0,7 ohm ya kemudian yang kedua adalah pengaturan suhu ya saya akan atur suhunya berkisar 200 derajat aja ya ini disini terbaca 204 logika sederhananya begini mode ini akan mengeluarkan tenaga 18 watt untuk memanaskan koilnya ini ya sampai dengan suhu 204 derajat celcius ya bila suhu 204 derajat celcius ini sudah tercapai maka suhunya perlahan akan turun seiring dengan kondisi kapas ya apabila kapas ini semakin kering maka suhunya akan turun ya itulah yang menyebabkan dengan menggunakan temperatur kontrol flavor yang dihasilkan akan selalu stabil ya tidak kepanasan tidak juga terlalu kering ya dia akan diatur secara otomatis oleh mode nya ya sebagai tambahan tidak semua mode dilengkapi dengan suhu derajat celcius ya ada yang menggunakan skala suhu fahrenheit ini tinggal anda konversi aja ya dengan menggunakan suhu fahrenheit silahkan buka di google sekarang akan saya contohkan menggunakan eye stick pico ya pada mode watt kita tekan tombol firing 3 kali 1,2,3 nah kita akan pindah ke mode stainless steel ya oke kemudian resistansi terbaca 0,65 ohm ya nah resistansi ini bisa kita lock tahan tombol firing dan tombol plus kita tekan 4 kali tombol firing 1,2,3,4 nah kita atur powernya di 18 watt kita tekan lagi dia akan balik ke suhu suhunya akan saya atur 215 derajat celcius ya oke selanjutnya kita basahi ya bisa kita lihat suhunya naik turun ya dia mengikuti basah tidaknya permukaan daripada kapas oke pada pengujian kali ini saya akan menggunakan eye stick pico ya nah kata orang ini mode sejuta umat sih apakah mode ini cukup baik penghandle TC nanti kita sama-sama coba ya oke liquid sudah terisi temperatur control sudah tersetting pada 18 watt dan 215 celsius kita akan balik ke atas ya sambil ngobrol apa kelebihan kekurangan menggunakan metode temperatur control ini oke jadi sebelum kita coba mode TC pada mode ini kita ngobrol dikit ya jadi saya mencoba mode TC ini sudah kurang lebih hampir 1 bulan ya dan saya merasakan konsistensi flavor mulai pada saat kita refilling sampai dengan liquid habis ya jadi flavornya itu tetap terjaga mulai dari awal sampai dengan finish memang sedikit agak berbeda ya bila kita menggunakan metode watt dia akan konsisten pada power sesuai yang sudah kita setting dan kualitas flavornya lama-lama akan menurun seiring dengan perubahan pada kapas ya jadi semakin lama dipanaskan kapas itu akan lebih cepat menghitam ketimbang menggunakan mode TC ya karena dengan menggunakan metode TC suhu akan terjaga stabil dan konsisten ya menyesuaikan dengan kondisi kapas apakah masih basah atau kering ya karena dengan metode TC mode akan mengatur secara otomatis sesuai dengan suhu pada kawat kita ya kemudian yang kedua anda akan mendapatkan efesiensi penggunaan baterai ya baterai akan terasa lebih hemat karena powernya dia akan menyesuaikan dengan suhu pada koilnya ya dan yang terpenting anda tidak akan terkena namanya dry heat karena bila kondisi kapas itu kering suhu secara otomatis akan diturunkan oleh mode ya jadi saya kira seperti itu kelebihan menggunakan metode TC dibandingkan dengan menggunakan metode watt biasa ya sekarang kita coba ya bisa anda lihat liquid sudah berkurang setengah tanki ya namun kualitas flavornya tetap konsisten ya satu hal yang menjadi catatan mode TC ini sangat dipengaruhi oleh resistansi koilnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya usahakan baut postnya itu kencang ya sehingga resistansinya itu tetap terjaga dan tidak berubah-berubah ya pada dasarnya penggunaan TC kita perlu menyetel dua hal ya yang pertama power atau watt yang kedua adalah suhu power atau watt berpengaruh pada kecepatan pemanasan koilnya semakin besar watt yang kita gunakan maka suhunya akan lebih cepat mencapai suhu ideal ya idealnya ya suhu dengan liquid VG-VG 50 banding 50 berada di 200 derajat sampai dengan 250 ya silahkan anda atur sendiri suhu berapa yang ideal sesuai dengan karakter masing-masing ya karena setiap orang tentunya akan mengalami sensasi yang berbeda-beda ya sekarang akan saya coba menggunakan mode DNA ya penggunaan TC ini sangat cocok digunakan pada mode DNA ya karena chipset DNA terkenal akan kestabilan mode TC-nya ini ya jadi jika anda memiliki mode DNA sangat disayangkan bila anda tidak memanfaatkan fitur ini ya mode temperatur kontrol sangat diunggulkan pada chipset DNA ini ya eman-eman ya bila anda hanya menggunakan metode watt pada mode dengan chipset DNA ya sebagai alternatif anda bisa menggunakan iStick Pico atau mode-mode lain dengan fitur temperatur kontrol ya tapi tidak semua mode itu akan sekonsisten chipset DNA ini ya oke demikian tips singkat dari Dikwan Vag semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung terus kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan Vagor Indonesia Dikwan pamit undur diri salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati